Assalamualaikum, ketemu lagi di Youtube Dapur Mama Rizky Alhamdulillah gak kerasa sebentar lagi menuju bulan puasa Nah buat teman-teman yang masih bingung jualan apa di bulan puasa nanti bikin buko pandan yubun Ini rasanya enak banget Kuahnya super creamy banget, kental, gurih, manis dan juga kenyal Ini rasanya dijamin bakal bikin ketagihan Nah untuk resep dan cara pembuatan buko pandan, mari kita buat sama-sama Langkah pertama, masukkan 2 bungkus agar-agar hijau Tapi disini aku campur dengan yang putih karena yang hijau kebetulan habis Tambahkan dengan 7 sdm gula pasir Setelah itu, bahan keringnya aduk terlebih dahulu sampai rata Kalau udah rata seperti ini, sekarang tuangkan 1500 ml air putih Nah biar warnanya lebih cantik, kasih pasta pandan atau kalau gak ada Teman-teman bisa ganti menggunakan pewarna hijau Buat pastanya sendiri, disini aku tambahkan sekitar 1 sdm Aduk rata kembali, kemudian kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih Kalau udah mendidih seperti ini, sekarang tuangkan ke dalam wadah untuk dicetak Lalu biarkan sampai dingin dan juga sampai mengeras Nah sambil nunggu agar-agarnya mengeras, sekarang kita akan buat jeli kelapanya dulu Masukkan 1 sdm tutrije kelapa kemasan 10 gram Tambahkan 3 sdm gula, lalu aduk rata Setelah itu, tuangkan 400 ml air putih Dan kita kasih 1 sdm susu kental manis putih atau rasa vanila Aduk kembali sampai rata Dan kalau udah rata seperti ini, sekarang kita masak sampai mendidih sambil sesekali diaduk-aduk Kalau sudah mendidih atau meletup-letup seperti ini, sekarang matikan kompor Masukkan ke dalam cetakan ataupun wadah, lalu tunggu sampai dingin dan juga sampai set Sambil nunggu dingin, sekarang kita masak 1200 ml air Kalau udah panas, masukkan 100 gram sagu mutiara Dan kasih beberapa tetes atau secukupnya pewarna merah Kemudian aduk terlebih dahulu sampai rata dan tunggu sampai mendidih Kalau misalkan udah mendidih, kemudian tinggal ditutup dan direbus kurang lebih selama 5 menit menggunakan api sedang Setelah direbus selama 5 menit, lalu matikan kompor dan kita diamkan selama 30 menit Nah setelah didiamkan selama 30 menit, kemudian buka Dan hasilnya seperti ini, aduk rata kembali biar tidak saling menempel Nyalakan kembali kompor dengan api sedang dan biarkan sampai mendidih Jadi disini akan aku gunakan metode 537 supaya lebih hemat gas Nah kalau udah mendidih seperti ini, lalu tutup dan masak selama 7 menit Setelah dimasak selama 7 menit, matikan kembali kompor dan kita diamkan sampai dingin atau sampai sagunya hangat ya Dan nanti sagunya bakal matang dengan sendirinya Kalau udah matang hasilnya seperti ini Udah gak ada lagi warna putih, tinggal dicuci dengan air bersih lalu ditidiskan Dan hasilnya seperti ini setelah aku cuci, kemudian kita sisikan Untuk langkah berikutnya, setelah agar-agarnya mengeras Disini langsung aja bakalan aku potong kotak Menggunakan pisau seperti ini ya teman-teman Biar nanti hasilnya tuh lebih cantik, jadi ada tekstur Tapi kalau mau pakai pisau biasa juga boleh banget Kalau udah selesai, hasilnya seperti ini Sekarang lanjut untuk jeliang kelapa Nah kalau buat jeli kelapa, disini aku bakalan kerok aja Menggunakan alat kerokan seperti ini Atau teman-teman bisa juga diserut ya Atau kalau mau dipotong kotak juga boleh banget Lakukan sampai habis Dan hasilnya seperti ini udah selesai Selanjutnya siapkan wadah ukuran besar Masukkan 1 liter susu cayo full cream Selain menggunakan susu cayo full cream Teman-teman juga bisa ganti menggunakan susu evaporasi Tapi disini aku menggunakan susu full cream Boleh menggunakan merek apa aja, bebas banget Tergantung selera Nah kalau udah sekarang kita masukkan 1 kaleng susu kental manis Kalau dirasa terlalu manis boleh dikurangin Sebaliknya kalau dirasa kurang manis boleh ditambah Tapi menurut aku ini udah pas banget Jadi gak perlu pakai tambahan gula pasir lagi Aduk lagi sampai rata Kalau udah sekarang kita masukkan 1 sendok makan pasta pandan Dan aduk sampai rata seperti ini hasilnya Kalau udah rata dan juga warnanya udah sesuai keinginan Tambahkan dengan potongan agar-agar hijau Kalau teman-teman mau teksturnya kenyal Bisa diganti menggunakan jelly ya agar-agarnya Selanjutnya masukkan jelly kelapa yang udah dikerok tadi Sambil terus diaduk-aduk Tapi ini terlalu penuh padanya kekecilan Jadi aku pindahkan Dan kita masukkan sagu mutiara Buat sagunya sendiri sebelumnya udah aku cuci bersih ya teman-teman Tambahkan dengan nata dekoko Disini aku pakai nata dekoko seribuan Dan pakai 2 buah Jadi harganya tuh super murah banget Nah ini dia buko pandannya sudah jadi Jadi tampilannya cantik banget kan bun Kalau udah kayak gini Biar hasilnya tuh lebih creamy Bisa dimasukkan dulu ke dalam kulkas Kurang lebih selama 1-2 jam Jadi nanti teksturnya tuh lebih kental dan juga lebih enak Nah disini aku udah masukkan ke dalam kulkas Lalu kemas ke dalam cup Dan yang terakhir kita kasih topping keju cheddar Yang udah diparut diatasnya Nah dikasih sedikit aja ya teman-teman Seperti ini Buat cupnya sendiri disini aku pakai ukuran 12 oz Dan 1 resep menghasilkan kurang lebih 13-14 cup Dan ini dia buko pandannya sudah jadi Alhamdulillah ini warnanya cantik banget Bikin ngiler Dan buat rasanya tuh super enak Creamy Gurih Manisnya juga pas Recommended dijadikan ide tajil Untuk berbuka puasa Dan super recommended juga ya Dijadikan ide usaha Nah itu dia resep kali ini Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax